segera lingkungan sekitar menjadi sangat sunyi sepanjang jalan Linsuan sering mendengar auman harimau dan tangisan kerah namun disini benar-benar sunyi seolah-olah semua binatang itu telah menghilang bahkan ekspresi suking dan wangki sangat serius mereka bahkan menyembunyikan aura mereka Linsuan mengikuti di belakang dan juga menyembunyikan auranya wangki sedikit terkejut dengan tindakannya wangki mengirimkan transmisi suara anak ini lebih cerdik dari yang kukira apa tidak ada masalah dengan ini tidak masalah suking mencibir dan juga mengirimkan transmisi suara anak ini mungkin menyembunyikan kekuatannya saya memperkirakan kekuatannya berada pada tahap akhir dari alam transformasi roh kekuatan seperti ini tidak akan mampu berbuat apapun terhadap kita suking sangat percaya diri keduanya adalah murid sekte bintang enam dan memiliki kekuatan untuk bertarung di atas tingkat kultifasi mereka belum lagi dia bahkan adik perempuannya wangki yang berada di puncak alam transformasi roh bisa bertarung melawan seorang kultifator alam pendeteksi roh biasa dalam pertempuran nyata oleh karena itu mereka berdua percaya bahwa bahkan jika Linsuan menyembunyikan tingkat kultifasinya dia tidak akan mampu menahan satu pukulan pun mereka bertiga terus berjalan setengah hari kemudian mereka tiba di depan sebuah gunung gunung itu tingginya setidaknya seribu meter dan dikelilingi oleh pepohonan raksasa dan tanaman merambat ada pintu masuk gua setinggi puluhan meter di gunung aura yang pekat dan menakutkan datang dari dalam Linsuan dan dua lainnya berdiri lima ribu meter dari pintu masuk gua dan diam-diam menoleh sekitar seratus meter dari pintu masuk gua ada bunga berwarna darah yang mekar dengan cahaya merah Linsuan menoleh dia tahu bahwa itu adalah bunga matahari salju berumur tiga ribu tahun saudara mudalin apakah kamu melihat bunga berbentuk hati di sisi barat pintu masuk gua pria berambut ungu itu tersenyum dan berkata kamu bisa membawa bunga itu ke sini nanti kami akan mengantarmu Linsuan mendongak benar saja ada bunga roh merah sekitar 30 meter di sebelah barat gua namun itu bukanlah bunga matahari darah jika itu adalah orang biasa mereka mungkin tertipu namun Linsuan telah belajar tentang herbal dari ahli yang tiada taranya seperti Lord alkohol tidak mungkin dia bisa dibodohi sepertinya mereka berdua benar-benar menggunakanku sebagai umpan Linsuan mencibir di dalam hatinya tapi dia masih terlihat sangat bersemangat melihat ekspresi Linsuan keduanya mencibir di dalam hati betapa bodohnya setelah ekstasi wajah Linsuan menunjukkan ekspresi masih bermasalah dilihat dari aura iblis di sekitar pasti ada monster iblis yang menakutkan kan dia bertanya dengan cemas jangan khawatir kami di sini kami pasti tidak akan membiarkanmu terluka suking menepuk bahu Linsuan lalu wajahnya menjadi gelap apa apa kamu tidak percaya padaku atau kamu tidak mau bekerja di pavilion bulan di akhir pidatonya matanya berangsur-angsur menjadi tajam dan tubuhnya membawa aura pembunuh yang kuat baiklah Linsuan mengangguk berpura-pura sangat ketakutan jangan khawatir aku tidak akan membiarkanmu terluka selama kamu memetik bunga matahari darah aku akan melaporkannya ke sekte dan memberimu pahala yang besar suking tersenyum lagi pada akhirnya Linsuan bergerak dan berlari menuju sisi barat gua dia tidak menunjukkan kecepatan terlalu banyak tetapi dia menunjukkan kecepatan seorang kultifator di tahap tengah alam transformasi roh namun itu masih sangat cepat tak lama kemudian dia sampai di pintu masuk gua sepanjang jalan dia diam-diam mengeluarkan monyet putih kecil itu namun dia tidak membiarkan monyet putih kecil itu langsung menyerang sebaliknya dia menyembunyikannya di kegelapan jika dia menyerang sekarang meskipun dia akan mendapatkan bunga matahari darah dia akan diburu oleh suking wangi dan kera gunung raksasa dengan budidaya Linsuan saat ini tidak mungkin dia bisa melawan begitu banyak orang setelah memanggil monyet putih kecil suan dengan cepat sampai di sisi barat gua saat berikutnya raungan marah datang dari dalam gua rasanya seperti petir yang menyebabkan seluruh langit bergetar tanah bergetar dan hembusan angin bertiup sosok hitam seukuran gunung kecil dengan cepat bergegas mendekat membawa aura iblis yang tak ada habisnya kera gunung raksasa di kejauhan suking dan wangi melihat pemandangan ini dan dengan cepat bergegas menuju bunga matahari darah yang asli selama mereka berdua mendapatkan bunga matahari darah mereka akan segera pergi mereka tidak peduli dengan hidup atau mati Linsuan namun meski keduanya cepat mereka masih satu langkah terlalu lambat sosok putih melintas dan langsung memetik bunga matahari darah berusia 3000 tahun janji-janji monyet putih kecil itu memeluk bunga matahari darah dan sangat bersemangat matanya dipenuhi dengan rasa jijik sial dari mana monyet ini berasal suking sangat marah wangi juga berteriak dia dengan cepat melambaikan tangannya dan mengirimkan bayangan telapak tangan yang menakutkan ke arah monyet putih kecil itu namun monyet putih kecil itu sangat cepat ini jauh lebih cepat dari yang dia bayangkan dengan gemetar ia menghindari semua serangan setelah menghindari serangan ia masih berdiri di sana dengan ekspresi mengejek di wajahnya kera gunung raksasa langsung mengamuk saat melihat bunga matahari darah dipetik itu tidak lagi memperhatikan linsuan sebaliknya ia bergegas menuju suking dan pria lainnya apa yang harus kita lakukan guru wangi khawatir cepat ambil itu suking mengatupkan giginya dan berkata aura kuat keluar dari tubuhnya dan menyelimuti sekeliling dia tidak percaya bahwa dia dan adik perempuannya tidak dapat menangkap seekor monyet kecil yang membuatnya marah adalah kapan monyet sialan ini muncul terakhir kali dia tidak ada di sini mungkinkah itu dia suking segera memikirkan linsuan tapi dia dengan cepat menghilangkan pemikiran itu linsuan hanya berada di tahap tengah dari alam transformasi roh bagaimana dia bisa memiliki monyet kecil secepat itu ayo kita ambil dulu alih-alih membiarkan pikirannya mengembara dia segera mengambil tindakan serangan mengerikan menyelimuti sekeliling dalam sekejap seluruh area ditutupi oleh aura yang menakutkan melihat mereka bertiga berebut memeluk bunga matahari darah kera gunung raksasa semakin marah ia meraung ke langit dan bergegas mendekat di pegunungan sesosok tubuh tinggi sedang berlari seperti gunung kecil sosok itu sangat tinggi tingginya puluhan meter dan memiliki kulit coklat yang kokoh seperti batu tubuhnya ditutupi lapisan aura iblis sangat menakutkan linsuan juga menggunakan kecepatan maksimumnya untuk mengikuti di belakang kera gunung raksasa dia seperti hantu tidak mengeluarkan suara suara mendesing monyet putih kecil itu memeluk bunga matahari darah dan bergegas menuju su king sebelum menghilang hmm apa yang sedang terjadi su king terkejut dia dengan cepat mengamati sekeliling tetapi dia masih tidak dapat menemukan monyet putih kecil itu saat itu sebuah bayangan menyelimutinya kera gunung raksasa telah tiba di hadapannya telapak tangannya yang menakutkan membawa aura iblis yang ganas saat ia jatuh ledakan sebuah kawah mengerikan muncul di tanah saat su su king mundur dalam keadaan yang menyedihkan pada periode waktu berikutnya kera gunung raksasa menyerang su king seperti orang gila sial apa yang terjadi kenapa selalu menyerangku su king sangat marah dia jelas tidak mendapatkan bunga matahari darah tetapi kera gunung raksasa sedang menatapnya seperti orang gila kakak senior apa yang harus kita lakukan wangi berseru dari kejauhan sial cepat temukan monyet itu su king meraung dia ingin mundur tapi dia tidak mau menyerah bunga matahari darah telah diambil jika dia menyerah sekarang dia tidak akan punya kesempatan lagi dengan kekuatannya dia masih bisa bersaing dengan kera gunung raksasa untuk sementara waktu selama wangi menemukan monyet kecil itu dan menangkapnya dia akan bisa mendapatkan bunga matahari darah memikirkan hal ini dia mulai bergerak 502 melihat su king memprovokasi dia kera gunung raksasa menjadi semakin marah ia mengeluarkan raungan marah dan gelombang suara berubah menjadi serangan dahsyat yang menyebar ke segala arah gelombang suara yang dipadukan dengan aura iblis membentuk serangan mengerikan yang membuat orang merasa pusing tidak baik su king terlalu dekat dan terkena serangan itu wajahnya pucat saat dia dengan cepat melakukan pertahanan dan mundur tepat pada saat ini seberkas energi pedang datang menebas energi pedang yang menakutkan bercampur dengan api hitam energi pedang jatuh dan api naga hitam langsung menembus pertahanan su king engah tanda pedang sepanjang setengah kaki muncul di tulang rusuk kirinya dan membelah separuh tubuhnya darah merah berceceran di mana-mana dan organ serta ususnya tumpah su king menjerit menyedihkan dan terlempar dia tiba-tiba berbalik dan menatap tajam ke arah linsuan nak itu kamu seru su king jika dia masih tidak tahu bahwa ini semua adalah rencana linsuan maka dia tidak perlu hidup lagi jadi bagaimana kalau itu aku jika kamu tidak ingin aku mati aku tidak tidak akan berakhir seperti ini linsuan mencibir dan menyerang pedangnya aku membencimu su king meraung ke langit saat kekuatan rohnya terbakar ia tidak menyangka bocah nakal yang dianggap semut mampu melakukan serangan balik begitu ganas dan hampir membunuhnya jika dia tahu ini akan terjadi dia akan membunuh linsuan lebih awal sudah terlambat untuk mengatakan apapun sekarang satu-satunya hal yang ingin dia lakukan adalah membunuh linsuan namun sebelum dia sempat bereaksi kera gunung raksasa itu menghantam lagi udara langsung terkompresi dan su king meraung marah kera gunung raksasa ini terlalu tercelah linsuan berada tepat di sampingnya tetapi kera gunung raksasa sepertinya tidak melihatnya dan hanya menyerangnya adik perempuan bantu aku teriak su king mendengar ini wangi dengan cepat melambaikan tangannya dan membentuk serangkaian bayangan telapak tangan yang bergegas menuju linsuan dia sangat terkejut hingga dia bahkan tidak bisa mengendalikan arahnya dengan benar tidak ada jalan lain linsuan terlalu berbeda dari sebelumnya dia sebenarnya mampu melukai kakak laki-lakinya dengan satu serangan pedang harus dikatakan bahwa linsuan hanya berada di tahap pertengahan alam transformasi roh sementara kakak laki-lakinya adalah seorang kultifator alam pendeteksi roh perbedaan keduanya bisa dikatakan sebagai perbedaan antara langit dan bumi linsuan mendengus dingin dan menebas dengan pedangnya membuat tuang ki terbang saat berikutnya dia menyerang su king lagi dibawah serangan linsuan dan kera gunung raksasa su king terpaksa mundur dia dengan marah meraung dan bersiap untuk melarikan diri pada saat ini cahaya putih menyala diikuti sinar dingin langsung memotong kaki kanannya cahaya dingin itu muncul terlalu tiba-tiba seolah menembus tubuhnya su king tidak punya waktu untuk membela diri dalam sekejap dia merasakan sakit yang menyayat hati kemudian tubuhnya miring dan terjatuh ke samping cahaya putih menyala dan rubah seputih salju muncul tak sedang memegang belati dan melompat lompat saat berikutnya ia menghilang lagi kali ini su king akhirnya melihatnya dengan jelas monyet kecil seputih salju itu benar-benar masuk ke dalam cincin penyimpanannya pantas saja monyet kecil seputih salju itu tiba-tiba menghilang tanpa ada yang menyadarinya jadi itu telah masuk ke dalam cincin penyimpanannya tempat ini sangat rahasia dan tidak mungkin dia memperhatikannya dan kesalahan inilah yang hampir merenggut nyawanya dia mengetahuinya sekarang tapi sudah terlambat cahaya pedang bersinar seperti kilat langsung memotong lengannya lengan dengan cincin penyimpanan terbang ke langit tidak su king meraum marah lalu dia ditelan oleh telapak tangan hitam raksasa itu seorang seniman bela diri dari alam pendeteksi roh dihancurkan menjadi pasta daging oleh kera gunung raksasa melihat ini wangki tercengang wajahnya pucat dan dia tidak lagi peduli pada hal lain saat dia melarikan diri ke kejauhan cahaya putih menyala dan monyet kecil seputih salju muncul ia melepas cincin penyimpanan berubah menjadi cahaya pelangi dan terbang ke kejauhan linsuan mengikuti wangki karena dia sudah berselisih dengannya dia tidak akan membiarkannya pergi begitu saja kera gunung raksasa mengaum dengan marah dan mengejar monyet kecil seputih salju itu di sisi lain linsuan menggunakan langkah iblis ilusi untuk menghalangi jalan wangki wangki seperti kelinci yang ketakutan dan dia sangat ketakutan hingga jatuh ke tanah wajahnya pucat dan ekspresinya dipenuhi kepanikan jangan bunuh aku jangan bunuh aku dia terus mengulangi saya tidak berniat menyakitimu ini semua salah su king dia ingin menyakitimu dia adalah seniman bela diri alam pendeteksi roh jadi aku harus mendengarkannya sungguh aku benar-benar tidak ingin menyakitimu wangki mencoba yang terbaik untuk menjelaskan dan menuangkan semua air kotor ke su king namun ekspresi linsuan dingin dan dia masih bergeming melihat kata-katanya tidak berpengaruh wangki mengepalkan tangannya dan menggigit bibirnya matanya tiba-tiba menunjukkan ekspresi menggoda selama kamu berjanji untuk tidak membunuhku aku bisa menyetujui semua permintaanmu dia sengaja menekankan kata apa saja dan bahkan membuat isyarat menggoda dengan lambayan tangannya wangki melepas rok hijau zamrutnya dan kemudian dia mengeluarkan suara yang sangat menggoda dia seperti kucing liar kecil dengan cepat merangkak menuju linsuan uh cahaya pedang menyala dan darah menyembur ke langit linsuan menyingkirkan pedangnya dan tiba-tiba berbalik mata wangki melebar dan dia terjatuh tanpa daya bahkan dalam kematian dia tidak percaya seseorang bisa mengabaikan kecantikannya dan menyerangnya dengan tegas sejujurnya linsuan tidak tertarik pada wanita seperti wangki selama itu adalah musuhnya dia tidak akan menunjukkan belas kasihan setelah berurusan dengan wangki linsuan mengambil cincin penyimpanannya dan segera pergi tidak lama kemudian dia bertemu dengan monyet berwarna putih darah memegang bunga matahari darah berusia 3000 tahun linsuan mengungkapkan senyuman puas jika dia beruntung bunga matahari darah ini mungkin bisa membantunya menerobos ke tahap akhir alam transformasi roh pada saat itu kekuatannya akan meningkat pesat dan kemampuan bertahan hidupnya di tanah hilang juga akan meningkat pesat meskipun pertempuran hari ini berlangsung cepat linsuan mungkin tidak mampu membunuh seniman bela diri rilem pendeteksi roh seperti su king dalam keadaan normal bagaimanapun su king juga seorang murid sekte teratas dan harus memiliki banyak kartu truf untungnya dia mendapat bantuan dari kera gunung raksasa dan dia telah melancarkan serangan diam-diam sehingga dia berhasil dengan banyaknya jenius yang muncul sepertinya dia harus segera meningkatkan kekuatannya linsuan menemukan tempat yang aman dan mulai melahap bunga matahari darah sebuah bola cahaya merah memasuki perutnya dan saat berikutnya dia merasa seluruh tubuhnya akan terbakar sejumlah besar energi mengalir ke seluruh tubuhnya bunga matahari darah berusia 3000 tahun mengandung spirit ki dalam jumlah yang sangat besar dan efeknya lebih baik daripada pil roh manapun yang pernah dia konsumsi sebelumnya tak lama kemudian tubuhnya ditutupi oleh bola cahaya merah yang seperti nyala api merah dibawah bimbingan seni panjang umur sejumlah besar energi ini dengan cepat berpindah ke seluruh tubuhnya kekuatannya juga meningkat pesat setengah hari kemudian lampu merah menyala berangsur-angsur menghilang dan kembali normal linsuan membuka matanya dan mengungkapkan sedikit senyuman kultifasinya akhirnya berhasil menembus tahap akhir dari alam transformasi roh jika dia saat ini bertarung melawan seseorang seperti suking bahkan jika dia tidak melancarkan serangan diam-diam dia yakin bahwa dia akan mampu membunuhnya dengan adil setelah mencicipi manisnya bunga matahari darah linsuan memutuskan untuk mengubah rencananya untuk sementara 503 menurut informasi yang didapatnya los lens bisa dibuka selama setengah tahun saat dia masuk pintunya baru saja dibuka jadi masih banyak waktu dia berencana untuk meningkatkan kekuatannya terlebih dahulu sehingga ketika tiba waktunya untuk merebut pedang naga besar dia akan memiliki peluang lebih besar saat linsuan meningkatkan kekuatannya di bagian lain dari tanah hilang seorang wanita berbaju umu tiba-tiba berhenti dia melambaikan tangannya dan lusinan token giok muncul di depannya dua di antaranya patah di tengah dan menjadi redup ada lima atau enam orang di sekitar wanita berbaju umu itu saat mereka melihat pemandangan ini mereka terkejut ini tidak mungkin suking dan wangki sudah mati siapa yang membunuh mereka mungkinkah itu istana burung ilahi aku tidak tahu tapi berani membunuh orang-orang pavilion bulan kita selain istana burung ilahi dan vila pedang dewa tidak ada orang lain yang punya keberanian menyelidiki kita harus mencari tahu dan membawa kembali pembunuhnya wanita berwajah umu itu kedinginan mereka yang berani membunuh murid pavilion bulan harus membayar harganya dengan darah dia marah pavilion bulan mereka adalah sekte bintang enam dan mereka sangat kuat tidak ada yang berani memprovokasi mereka bahkan istana burung ilahi dan vila pedang dewa tidak akan membunuh mereka jadi masalah ini sangat aneh beberapa dari mereka bergerak cepat dan segera menemukan tempat di mana suking dan wangki dibunuh suking telah berubah menjadi tumpukan daging dan lukanya tidak terlihat namun dari luka wangki pembunuhnya pastilah seorang pendekar pedang dan dia sangat kuat mungkinkah itu seseorang dari vila pedang dewa saya tidak tahu tapi tampaknya wangki tidak berhasil ketika dia masih hidup pembunuhnya pasti orang yang kejam kumpulkan aura di sekitar kata wanita terkemuka berbaju ungu di sebelahnya seorang wanita berbaju hitam mengangguk lalu dia memanggil seekor burung tutul dari tas penyimpanannya burung tutul seukuran telapak tangan itu berkeliaran seolah sedang merasakan sesuatu tidak lama kemudian ia mengeluarkan kicauan lalu sayapnya mengepak menunjuk ke suatu arah menemukannya kata wanita berbaju hitam kalian bertiga pergi dan tangkap pembunuhnya ingat kamu hanya bisa sukses bukan gagal wanita berbaju ungu itu berkata dengan dingin jangan khawatir, kakak senior Yu kami pasti akan membawa pembunuhnya ke sini wanita berbaju hitam dan dua pemuda lainnya bergerak cepat dan mengikuti kelopak burung itu kekejauhan di dalam gua Lin Xuan tidak segera pergi setelah dia selesai meningkatkan budidayanya dia ingin mengkonsolidasikan kekuatannya selama periode waktu ini budidayanya meningkat sangat cepat dan dia telah menguasai banyak keterampilan unik dan kartu truf namun, terkadang bertindak terlalu cepat bukanlah hal yang baik dia perlu mengumpulkan barang-barang ini dengan benar yang pertama adalah api naga hitam jika dia ingin memahami konsep api dia masih perlu mengerjakan api naga hitam terlebih lagi metodenya saat ini dalam menggunakan api naga hitam terlalu monoton dia hanya belum bisa memanfaatkan kekuatannya sepenuhnya untungnya mereka memiliki ahli berpengalaman seperti Lord Alkohol bersama mereka Lin Xuan dengan cepat mempelajari semua jenis teknik api dari Lord Alkohol kemudian, dia duduk bersila dan menjentikkan jarinya bola api hitam muncul di ujung jarinya mengikuti pemikirannya, api terus berubah bentuknya pada akhirnya, api naga hitam terus menari membentuk naga hitam kecil yang berenang di antara telapak tangannya segera, suhu di dalam gua meningkat secara tiba-tiba kispiritual atribut api di udara juga bergetar tanpa henti beresonansi dengannya seolah-olah ia bisa memanipulasi energi spiritual unsur api sesuka hati perasaan ini sangat misterius itu sudah melampaui kendali prajurit rilem transformasi roh dan mencapai tingkat prajurit rilem pendeteksi roh pejuang alam roh harmonis hanya bisa menggunakan dasar-dasar energi spiritual di alam transformasi roh, mereka dapat bergabung dengan ki spiritual langit dan bumi dan mengubahnya menjadi beberapa serangan namun, di alam pendeteksi roh, mereka hanya dapat menggunakan satu jenis energi spiritual misalnya, seorang prajurit atribut api hanya dapat menggunakan ki spiritual atribut api tanpa mempengaruhi jenis energi spiritual lainnya hal ini akan membuat kekuatan gerakan mereka semakin besar Lin Suan tidak menyangka bahwa dia akan dapat mencapai ranah ini sebelumnya kemudian, dia bekerja lebih keras lagi untuk mengolah api naga hitam berusaha untuk memahami konsep api sesegera mungkin akhirnya, dia memahami diagram visualisasi pedang ilahi setelah melihat maksud pedang sukses besar Lin Suan memiliki keinginan di dalam hatinya jika dia bisa mencapai tujuan pedang sukses besar kekuatannya akan mengalami lompatan kualitatif namun, tidak mudah untuk mencapai tujuan pedang sukses besar dia perlu mempelajarinya dengan cermat meskipun diagram visualisasi pedang ilahi sederhana namun sangat mendalam Lin Suan memiliki pemahaman baru setiap kali dia mempelajarinya tiga hari kemudian, Lin Suan menarik jiwanya dan membuka matanya kekuatan dan kultifasinya pada dasarnya telah stabil dan tidak akan berubah tidaklah efektif untuk terus bermeditasi seperti ini yang dia butuhkan sekarang adalah pengalaman bertempur yang sebenarnya tanpa penundaan, Lin Suan segera meninggalkan gua dan berlari menuju kedalaman hutan tidak lama setelah dia pergi, tiga sosok mendarat di luar gua tidak ada siapa-siapa, sepertinya dia sudah pergi seorang pemuda berkata setelah menyelidiki dia beruntung, tapi dia tidak akan bisa kabur dari kita gadis berbaju hitam itu mendengus kemudian, dia mendesak burung tutul itu lagi dan terus melacak ketiganya bergerak cepat dan menghilang lagi di depan gua Lin Suan berlari sepanjang jalan dengan bantuan mangkuk harta karun monyet putih kecil dia mulai mencari ramuan spiritual namun, tidak lama kemudian dia merasakan tiga aura kuat datang dari belakangnya astaga dia menggunakan pantom demon steps dan meninggalkan bayangan di tempat dengan cepat bersembunyi pada saat ini, suara sesuatu yang menembus udara terdengar dari belakang tiga sosok mendekat dengan cepat di depan adalah gadis berpakaian hitam dan seekor burung tutul berputar-putar di sekitar kepalanya di sebelah kiri adalah seorang pemuda yang kuat dia mengenakan kemeja tanpa lengan dengan pola cahaya bintang biru di lengannya pemuda di sebelah kanan bermata merah dan dua pisau pendek di pinggangnya ekspresinya sangat tajam kedua pemuda itu berada di alam deteksi roh dan gadis di tengah berada di puncak alam transformasi roh ketiganya bersama-sama membentuk aura yang menakutkan eh, Lin Suan menoleh dia menemukan pola tanda yang sama dengan Su King pada ketiganya orang-orang dari pavilion perebutan bulan mereka benar-benar menemukanku begitu cepat murid Lin Suan menyusut lalu dia cepat-cepat pergi menggunakan kecepatannya hingga batasnya tiga orang di depannya memiliki aura yang kuat terutama kedua pemuda itu mereka jauh lebih kuat dari Su King huff, kamu ingin lari gadis berbaju hitam mengendalikan burung tutul itu dan dengan cepat mengejar mereka di sampingnya, kedua pemuda itu memperlihatkan senyuman kejam itu sebenarnya sampah di tahap akhir alam transformasi roh untuk berani membunuh murid sekte perebutan bulan dengan budidaya seperti itu mereka pasti menggunakan metode curang pemuda berambut pendek bermata merah itu mendengus dingin ketiganya sangat cepat dan langsung mendekati Lin Suan ush sinar cahaya bintang biru jatuh dari langit dan menyelimuti Lin Suan tiba-tiba, tirai cahaya menyala dan menutupi sekeliling seperti sangkar berat, kamu membunuh orang-orang pavilion perebutan bulan dan kamu masih ingin lari pertama aku akan melumpuhkan kakimu dan kemudian membawamu kembali untuk dihukum pria kuat itu melangkah mendekat, memancarkan aura yang menakutkan saat ini, sosok di dalam sangkar tiba-tiba meredup dan akhirnya menghilang sebuah bayangan tidak baik, seru gadis berbaju hitam 504 pemuda berambut pendek dan bermata merah itu mengerutkan kening dan dengan cepat mencabut kedua bilah di pinggangnya suara mendesing sinar cahaya pedang melintas, dan pedang ki yang tajam membantai memotong burung yang terlihat di atas menjadi dua bagian tidak saya akan membunuh kamu, kata gadis muda itu dengan marah namun, sebelum mereka bertiga bereaksi empat pedang energi yang menakutkan jatuh dari langit pedang naga api-api hitam energi pedang raksasa terbakar dengan api hitam dan dengan cepat jatuh dari langit kemanapun ia melewatinya, kehampaan berputar dan terbakar dan auman samar naga terdengar dalam sekejap, ketiga murid pavilion merangkul bulan dikelilingi oleh lautan api dan energi pedang yang menakutkan aliran energi yang dahsyat terbentuk dalam radius 100 meter bang ketiga sosok itu terbang dalam keadaan menyedihkan, dan tubuh mereka hangus hitam pakaian gadis muda berbaju hitam robek, memperlihatkan sebagian besar kulit seputih saljunya ada bekas darah di sudut mulutnya namun, dia sama sekali tidak sadar dan menatap linsuan dengan mata yang kejam nak, aku akan memotong seluruh anggota tubuhmu dan membuatmu berharap mati wajah dua pemuda lainnya juga gelap mereka adalah penggarap rilem pendeteksi roh yang kuat tetapi mereka dikalahkan oleh bocah rilem transformasi roh tahap akhir jika ini menyebar, mereka tidak akan punya muka untuk hidup linsuan melayang ke bawah, tapi ada sedikit kejutan di matanya ketiga orang ini lebih sulit dihadapi daripada yang dia bayangkan bahkan dengan pedang naga hitam yang kejam, itu hanya melukai mereka bertiga sedikit dia awalnya mengira dia bisa membunuh dua dari mereka sepertinya para murid pavilion merangkul bulan memang tidak biasa bocah sialan, kamu berani menggunakan cara curang aku akan membunuhmu, pria kekar itu meraung pantas saja suking dan wangki dibunuh olehmu kamu memang jahat, pemuda berambut pendek dan bermata merah dipenuhi dengan niat membunuh metode curang, linsuan mencibir tidak bisakah aku bergerak dan harus menunggu kalian bertiga membunuhku kepalamu pasti ditendang keledai kamu mendekati kematian ketiganya dipenuhi dengan niat membunuh membentuk aura menakutkan yang menekan linsuan nak, tidak peduli trik apa yang kamu mainkan kamu tidak akan bisa lolos dari kematian pemuda berambut pendek dan bermata merah itu mencibir kedua bilah di tangannya dengan cepat berputar membentuk energi pedang yang menakutkan di langit pola cahaya bintang biru di lengan pria itu bersinar membentuk pola cahaya bintang besar di langit hati linsuan bertambah berat saat dia ditutupi oleh diagram bintang sejujurnya, kekuatan kedua orang ini berada di atas suking terlebih lagi, jika ketiganya bekerja sama kemungkinan besar mereka akan mampu mengeluarkan kekuatan tempur mereka secara maksimal namun, linsuan masih tidak takut dia baru saja menerobos dan membutuhkan pertempuran besar untuk menguji kekuatannya biarkan aku melihat kualifikasi apa yang dimiliki oleh kalian para murid sekte bintang enam yang begitu sombong linsuan mencengkeram pedang bayangan angin dengan tangan kanannya niat pedang tajamnya siap dilepaskan mati pria berambut pendek bermata merah itu melambaikan tangannya dan dengan cepat mengayunkan kedua bilah merahnya dua lampu pedang merah muncul di langit mengeluarkan suara nyaring yang bisa mengguncang jiwa seseorang bang 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 udara meledak saat cahaya pedang berwarna merah darah menebas seperti sungai berwarna merah darah membawa serta aura amat buruk saat menebas ke arah linsuan sebelum aura pedang berwarna merah darah mendekat linsuan bisa merasakan darah di tubuhnya berputar seolah-olah hendak meledak keluar dari tubuhnya aura pedang yang aneh tampaknya mampu melahap esensi darah seseorang linsuan terkejut dia menggunakan maksud pedang naga besar dan dengan cepat memutus hubungan antara keduanya kemudian dengan ketukan kakinya dia membentuk bayangan di tempat dan menghindar ke samping bila panjang itu menebas menghancurkan bayangan yang ditinggalkan oleh linsuan selain itu, ia menyebar hingga ke tanah membentuk parit yang menakutkan yang lebih mengerikan lagi adalah bunga dan pepohonan di kedua sisi parit dengan cepat layu dan kehilangan vitalitasnya aura pedang yang menakutkan ia sebenarnya memiliki aura destruktif linsuan terkejut aura pedang pria berambut pendek dan bermata merah itu terlalu aneh itu pasti berhubungan dengan maksud pedangnya mungkin bahkan seniman bela diri alam pendeteksi roh dengan level yang sama tidak akan berani menerima serangan ini secara langsung seperti yang diharapkan dari murid sekte bintang 6 kekuatan semacam ini telah melampaui para jenius yang tiada tarannya di wilayah Tianan hanya karena dia memiliki teknik gerakan kelas bumi maka dia bisa menghindarinya kalau tidak, jika itu adalah orang lain mereka akan tersedot hingga kering oleh aura pedang suara mendesing linsuan mengeluarkan pedang bayangan angin dan dengan cepat menggunakan teknik menggambar pedang angin dan guntur pada bilahnya, aura pedang angin dan petir memenuhi udara dan menebas ke arah pria berambut pendek dan bermata merah pria berambut pendek dan bermata merah itu mencibir dan mengayunkan kedua pedangnya menebas dua aura pedang berwarna merah darah lagi aura pedang dan aura pedang saling berbenturan membentuk aura yang menakutkan angin menderu dan guntur melonjak kekuatan angin dan guntur sangat dahsyat dengan cepat merobek aura pedang berwarna merah darah aura pedang berwarna merah darah bersinar dengan cahaya merah yang aneh menyerap energi aura pedang angin dan guntur melihat aura pedang yang aneh, linsuan mencibir di dalam hatinya menghancurkan niat pedang naga besar dari 80% monyet api tiba-tiba meletus dan aura tajam menyelimuti sekeliling niat pedang naga besar adalah seni suci ofensif yang bisa menghancurkan segalanya itu juga merupakan musuh dari kekuatan jahat semacam ini dalam sekejap, retakan mengerikan muncul di aura pedang berwarna merah darah aura pedang angin dan guntur menemukan celah dan dengan cepat merobek aura pedang berwarna merah darah ledakan, ledakan terjadi ledakan dahsyat dua aura pedang berwarna merah darah di langit terbelah dan tersebar di tanah seperti pecahan kaca apa, dia benar-benar bisa mematahkan niat pisau penghisap darahku pria berambut pendek dan bermata merah itu sedikit terkejut dan kemudian ekspresinya menjadi sangat dingin dia ngeri dan berteriak keras anak ini sangat aneh serang bersama, jangan biarkan dia kabur mendengar ini, gadis berbaju hitam dan lelaki kuat itu sama-sama terkejut pemuda berambut pendek dan bermata merah itu dikenal sebagai pendekar pedang iblis darah niat pedang penghisap darahnya sangat mengerikan namun, orang yang menakutkan seperti itu tidak dapat menjatuhkan seorang anak di tahap akhir dari alam transformasi roh hal ini membuat mereka berdua merasa seperti sedang bermimpi huff, betapapun anehnya kamu, aku tidak akan membiarkanmu melarikan diri lengan pria kuat itu bergetar, dan bola bintang biru di langit bersinar terang satu demi satu, meteorit besar muncul dari bola bintang biru dan dengan cepat jatuh ledakan, 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 meteorit besar terbakar, dan aura biru menembus kehampaan dan hancur seperti gunung aura itu membuat tubuh Lin Suan menjadi kaku, dan dia merasa seperti sedang dihancurkan bola bintang biru ini bisa mensimulasikan pemandangan meteorit yang jatuh dari langit sungguh mengejutkan meskipun itu bukan meteorit sungguhan, kekuatannya tidak lebih lemah dari meteorit asli jika mereka terkena, akan sulit bagi seniman bela diri rilem pendeteksi roh untuk melarikan diri pada saat kritis, Lin Suan menggunakan ilusori Demon Steps, meninggalkan bayangan yang tak terhitung jumlahnya di udara kecepatannya sangat cepat sehingga orang tidak bisa membedakan mana yang asli dan mana yang palsu Lin Suan tidak memilih untuk bertarung langsung bagaimanapun, pihak lain adalah seniman bela diri alam pendeteksi roh dan memiliki kemampuan untuk menantang mereka yang berada di level lebih tinggi dia hanya bisa mengelak dan menyerang mereka satu per satu kekuatan yang ditunjukkan oleh kedua pemuda itu sangat aneh, jadi Lin Suan mengarahkan pandangannya pada gadis muda itu tampaknya gadis itu pandai melacak dan tidak menunjukkan kekuatan lain namun, Lin Suan tidak berani ceroboh, dia mengayunkan pedangnya dengan seluruh kekuatannya angin guntur potong kekuatan angin dan guntur menyatu, membentuk pedangki menakutkan yang menebas gadis berpakaian hitam gadis berpakaian hitam itu mencibir, mengeluarkan tas kulit binatang, dan mengocoknya dengan cepat berdengung berdengung, bayangan hitam peka terbang keluar dari tas kulit binatang dan dengan cepat terbang menuju Lin Suan kemanapun mereka lewat, kehampaan bergetar 505 Lin Suan menggunakan teknik mata dan menemukan bahwa mereka semua adalah serangga seukuran kuku serangga ini terbang ke pedang angin dan petirki dan dengan cepat menggerogotinya segera, pedang angin dan petirki hancur total bak macam apa ini, mereka benar-benar dapat menggerogoti energi pedang Lin Suan kaget dan cepat mundur pada saat ini, pria tegap dan pemuda berambut pendek bermata merah menyerang lagi Lin Suan menepuk sabuk penyimpanannya dan memanggil monyet putih salju dan emas kecil untuk melawan serangga aneh di langit dia bertarung melawan pria tegap dan pemuda berambut pendek bermata merah melihat Lin Suan memanggil dua binatang iblis, gadis berpakaian hitam itu mencibir dengan jijik kamu berani melawan serangga pemakan emasku, tunggu saja kematianmu dengan itu, dia melambaikan tangannya dan mengendalikan serangga di langit untuk menyerang monyet putih salju dan emas kecil monyet seputih salju berdiri di atas kepala emas kecil dan terus melompat ketika emas kecil melihat serangga serangga di langit, ia berkoak-koak penuh semangat ia membuka mulutnya dan dengan kilatan cahaya keemasan, ia menelan sekelompok kecil serangga ke dalam tubuhnya kamu mendekati kematian, anda berani memakan serangga pemakan emas gadis berpakaian hitam itu mencibir namun, setelah beberapa saat, Little Gold masih tidak menunjukkan kelainan apapun mustahil, serangga pemakan emas kebal terhadap pedang, air, dan api bagaimana mereka bisa dicerna, gadis berpakaian hitam itu tidak percaya pada akhirnya, wajahnya menjadi suram dan menakutkan karena dia yakin pihak lain memang telah menelan serangga pemakan emas miliknya monster macam apa katak ini, dia merasakan sedikit ketakutan di hatinya di masa lalu, begitu dia menggunakan serangga pemakan emas bahkan seniman bela diri dari alam pendeteksi roh pun hanya bisa melarikan diri tapi dia tidak menyangka kalau jurus pamungkasnya akan gagal kali ini monyet seputih salju itu melompat dan hanya emas kecil yang berlari ke arah gadis berpakaian hitam itu di samping, Lin Suan menggunakan teknik gerakannya untuk melawan keduanya pria tegap dan pemuda berambut pendek bermata merah menjadi semakin marah saat mereka bertarung mereka mempunyai kekuatan tetapi tidak dapat menggunakannya sama sekali karena mereka tidak bisa mengimbangi kecepatan Lin Suan, mereka masih tidak bisa menyakiti Lin Suan tidak ada jalan lain, Lin Suan terlalu cepat, sebanding dengan seniman bela diri rilem pendeteksi roh tahap akhir itu jauh dari apa yang bisa mereka berdua hadapi ah, bocah tercelah, jika kamu punya nyali, jangan lari ayo bertarung tatap muka, keduanya meraung marah perasaan ini terlalu menyesakan Lin Suan mencibir, tapi dia berpikir dalam hatinya pemuda berambut pendek itu memiliki kekuatan keinginan pedang penghisap darah yang bisa dipatahkan oleh pedang pemakan adapun pola bintang biru pria kuat itu, bisa dipatahkan oleh api naga hitam setelah berkeliaran begitu lama, dia sudah mengetahui kekuatan keduanya oleh karena itu, sudah waktunya melakukan serangan balik kenapa kita tidak bisa bertarung langsung? Lin Suan berhenti dan tertawa terbahak-bahak seorang kultifator tingkat transformasi roh saja berani bersikap sombong kamu mendekati kematian sekarang kamu kehilangan kecepatan aku akan membunuhmu dalam satu gerakan pria berambut pendek dan bermata merah mengacungkan pedang kembarnya membentuk aura pedang besar berwarna darah berbentuk salib orang kuat itu menyatu dengan pola cahaya bintang biru di langit dan tubuhnya tumbuh lebih tinggi dari udara tipis membentuk raksasa biru dia menginjak kakinya, menyebabkan tanah retak lampu biru yang tak terhitung jumlahnya menyala dan terbang keluar dari tanah seperti gelombang Lin Suan melonjak ke langit dan terbang bersama angin pedang panjang berwarna hitam pekat muncul di atas kepalanya ada pola seperti pusaran di atasnya dan sekilas tampak seperti lubang hitam pedang melahap pedang hitam pekat memancarkan pusaran tak berujung melayang di atas kepala Lin Suan munculnya pedang pemakan menyebabkan ruang di sekitarnya bergetar seolah-olah lubang hitam tak berujung terus-menerus mengambang apapun yang mendekati pusaran hitam akan dilahap ini adalah pertama kalinya Lin Suan menggunakan pedang pemakan di depan semua orang efeknya sungguh mengejutkan meskipun aura pedang berbentuk salib berwarna darah sangat kuat aura itu dengan cepat meredup ketika mendekati pedang pemakan di depan pedang pemakan kemampuan aura pedang penghisap darah untuk melahap darah sangatlah lemah dan tidak layak untuk disebutkan itu seperti semut dan dinosaurus perbedaannya sangat jelas terlihat pada saat berikutnya aura pedang penghisap darah dilahap oleh pedang pemakan pada saat yang sama Lin Suan menggunakan pedang api naga hitam lagi kali ini 80% niat pedang bergabung dengan pedang api naga hitam membentuk aura pedang menakutkan yang menebas ke arah pria berotot itu pedang api naga hitam membawa panas yang tak ada habisnya dan niat pedang yang menakutkan saat menebas raksasa biru itu situasinya seperti api yang berkobar bertemu es raksasa biru itu dengan cepat meleleh dan akhirnya terbakar apa? mustahil hampir seketika pemuda berambut pendek bermata merah dan pria berotot itu berteriak pada saat bersamaan serangan mereka dibalas pada saat yang sama dan lawan mereka hanyalah anak dari alam transformasi roh tahap akhir sial, siapa anak ini? bagaimana ini mungkin? bagaimana dia bisa begitu kuat? pedang hitam pekat apa itu? ia bahkan bisa melahap aura pedang penghisap darahku dan api hitam itu sepertinya mampu memusnahkan segalanya untuk sesaat, mereka berdua ketakutan jangan menahan diri lagi cepat gunakan seluruh kekuatanmu dan bunuh anak ini pemuda berambut pendek bermata merah itu berkata dengan suara yang dalam oke pria berotot itu mengangguk setuju kemudian, cahaya biru di tubuhnya bersinar terang membentuk pola bintang seolah-olah dia sedang mengenakan baju perang bintang cahaya merah di mata pria berambut pendek dan bermata merah itu menjadi semakin intens dia seperti iblis penghisap darah saat dia mengungkapkan senyuman yang aneh dan jahat sesaat kemudian, dia menebas tubuhnya dengan kedua bilahnya darah mengalir ke bilahnya, memancarkan cahaya yang menyilaukan bau darah yang sangat kuat keluar bilahnya sepertinya telah berubah menjadi darah saat mengalir perlahan pergi ke neraka pria berambut pendek dan bermata merah itu tersenyum jahat sambil mengayunkan pedangnya, membentuk pusaran berwarna darah namun, Lin Xuan mencibir dia mengendalikan pedang pemakan dan bergegas mendekat astaga pedang pemakan menghilang dan tiba-tiba muncul di belakang pria berambut pendek dan bermata merah off pedang pemakan itu menusuk punggung pria berambut pendek dan bermata merah itu seperti memotong tahu hal itu tidak berhenti sama sekali kemudian, tubuh pemuda berambut pendek bermata merah itu mulai mengeluarkan darah dengan cepat tubuhnya dengan cepat layu dan berubah menjadi kulit manusia yang melayang ke tanah iblis darah pria berotot dan gadis berpakaian hitam berteriak wajah mereka penuh ketakutan mereka tidak menyangka pendekar pedang iblis darah terkuat akan mati dalam sekejap cara lawan terlalu menakutkan sepertinya kemampuannya melahap darah beberapa kali lebih kuat dari blood demon dalam sekejap, blood demon telah kehilangan seluruh darah esensinya pedang pemakan memang kuat, tapi memakan terlalu banyak jiwaku Lin Xuan menghela nafas dalam sekejap, dia telah menggunakan setengah dari kekuatan jiwanya tampaknya dengan budidayanya saat ini, dia masih belum dapat sepenuhnya menggunakan pedang pemakan namun, Lin Xuan sangat puas dengan efek devoring sword pendekar pedang iblis darah yang kuat, yang berada pada tahap awal dari alam pendeteksi roh tidak dapat menahan diri sama sekali dengan kata lain, jika dia menggunakan pedang pemakan dia dapat dengan mudah membunuh seorang seniman bela diri di tahap awal alam pendeteksi roh di kejauhan, pria berotot dan gadis berpakaian hitam ketakutan mata mereka dipenuhi ketakutan yang mendalam pedang pusaran hitam itu terlalu aneh, tampaknya mampu melahap segalanya selain itu, Lin Xuan juga memiliki api hitam yang menakutkan dengan begitu banyak kartu truf, mereka tidak memiliki peluang membunuh Lin Xuan bahkan ada kemungkinan besar mereka akan dibunuh olehnya 506, ayo pergi pria kekar itu berteriak, tidak ingin melanjutkan pertarungan bahkan pendekar pedang iblis darah terkuat pun telah mati dia dan gadis berpakaian hitam bukanlah tandingannya terlebih lagi, api naga hitam telah melukainya dengan parah jika dia terus bertarung, dia mungkin akan berakhir seperti pendekar pedang iblis darah dalam sekejap, keduanya kabur tidakkah menurutmu sudah terlambat untuk pergi? suara Lin Xuan dingin, seperti dewa pembunuh kamu harus berpikir jernih, kami adalah murid pavilion bulan jika kamu membunuh kami, kamu akan menjadi musuh pavilion bulan benar, jika kamu melepaskan kami sekarang, aku berjanji akan menghapus dendam di antara kita gadis berpakaian hitam itu juga berteriak, aku berjanji tidak akan mengejarmu lagi jadi, aku harus melepaskanmu dan berterima kasih Lin Xuan mencibir kamu datang dengan agresif untuk membunuhku sekarang kamu tidak bisa mengalahkanku, kamu ingin berbaikan bagaimana bisa ada hal yang begitu mudah di dunia ini? atau apakah otakmu terjebak di pintu? suara Lin Xuan dingin, dia tidak berencana membiarkan mereka berdua pergi karena mereka ingin membunuhnya, mereka harus membayar harganya ingin membunuhku, tidak semudah itu bahkan jika aku mati, aku akan menyeretmu turun bersamaku melihat bahwa dia tidak bisa melarikan diri, pria kekar itu memasang tatapan kejam di matanya cahaya biru di tubuhnya bersinar terang, dan pola bintang biru berkedip-kedip tinju bintang pria kekar itu mengayunkan tinjunya, ingin bertarung sampai mati namun, tinjunya baru setengah terbuka ketika dia merasakan lengannya menjadi dingin aliran darah panas menyembur ke wajahnya saat berikutnya rasa sakit yang menyayat hati membuatnya berteriak sekuat tenaga itu terlalu cepat, dia bahkan tidak melihat cahaya pedang Lin Xuan dengan jelas sebelum dia kehilangan lengannya di bawah serangan gabungan api naga hitam dan 80% niat pedang, pertahanannya seperti tahu itu tidak berpengaruh sama sekali ayo mati bersama pria kekar itu tahu bahwa tidak ada peluang untuk bertahan hidup dia mulai membakar darah esensi dan ki spiritualnya bersiap untuk menghancurkan dirinya sendiri tubuhnya berangsur-angsur membesar ah, cahaya biru di tubuhnya bersinar terang tubuhnya mengembang dengan cepat seperti bola karet energi kekerasan dan abnormal berangsur-angsur meningkat pedang kaisar angin ekspresi Lin Xuan dingin pedang panjangnya menusuk secepat kilat tubuh aslinya yang menggembung tiba-tiba menjadi seperti balon kempes mengendur tak berdaya, tidak mungkin pria berotot itu tercengang di depan Lin Xuan, dia bahkan tidak memiliki kesempatan untuk menghancurkan dirinya sendiri cahaya pedang terakhir menyala dan kepala pria berotot itu terbang keluar di sisi lain, gadis berbaju hitam itu benar-benar terpanas saat melihat pemandangan ini dia berhenti melawan dan dengan cepat mengumpulkan sisa kumbang pemakan emas di langit jangan bunuh aku, tolong selamatkan hidupku dia memohon belas kasihan ekspresi Lin Xuan dingin saat dia mengangkat lengannya pada saat ini, awan di langit bergolak dan sebuah kepala besar perlahan terbentuk menunduk dengan mata dingin hati Lin Xuan bergetar dia merasakan aura dingin dan acu tak acu datang dari atas istana burung ilahi gadis berbaju hitam juga berseru hah! Lin Xuan mendengus dingin dan menunjuk ke tengah alis pemuda itu bola api naga hitam memasuki tubuh gadis itu dan dengan cepat membentuk bekas api hitam di antara alisnya untuk sesaat, gadis berpakaian hitam itu mengira dirinya sudah mati namun di saat berikutnya, dia menyadari bahwa dia masih hidup namun, ada lapisan pembatas api di tubuhnya jangan bertindak gegabuh aku bisa mengubahmu menjadi abu hanya dengan berpikir Lin Xuan berkata dengan suara yang dalam kemudian dia menyingkirkan monyet seputih salju dan Xiao Jin dan segera pergi bersama gadis berpakaian hitam gadis berpakaian hitam secara alami telah melihat kekuatan api naga hitam oleh karena itu, dia tidak berani bertindak gegabuh dan hanya bisa membiarkan Lin Xuan menariknya pergi namun, di dalam hatinya, dia sangat gugup sebagai seorang gadis cantik sekarang dia telah jatuh ke tangan musuh yang berdarah dingin dan kejam dia takut itu tidak lebih baik dari kematian untuk sesaat, berbagai pemandangan menakutkan muncul di benaknya dan dia begitu ketakutan hingga dia berkeringat dingin Lin Xuan tidak peduli apa yang dipikirkan gadis berpakaian hitam itu dia menggunakan ilusori demon steps meningkatkan kecepatannya hingga batasnya dan dengan cepat meninggalkan area tersebut alasan mengapa dia pergi adalah karena kepala besar di atas kepalanya dari gambar tersebut, dia sudah tahu bahwa itu adalah kepala burung ditambah dengan kata-kata gadis berpakaian hitam Lin Xuan yakin bahwa ini adalah karya istana burung ilahi dia dan istana burung ilahi adalah musuh bebuyutan pihak lain pasti menggunakan metode ini untuk mencarinya aura yang dikeluarkan kepalanya terlalu menakutkan kemungkinan besar itu berada di atas tahap awal dari alam pendeteksi roh Lin Xuan tidak bisa melawan aura seperti itu saat ini meskipun dia bisa membunuh seniman bela diri rilem pendeteksi roh tahap awal masih agak sulit baginya untuk membunuh seniman bela diri rilem pendeteksi roh tahap pertengahan perbedaan antara setiap tahap alam pendeteksi roh sangat besar seniman bela diri alam pendeteksi roh tahap pertengahan dapat dengan mudah membunuh beberapa seniman bela diri alam pendeteksi roh tahap awal demi keamanan, Lin Xuan memilih mundur kepala besar di langit menjadi semakin kokoh matanya yang dingin tampak menjadi hidup saat ia menatap ke bawah ke area di bawah seratus mil jauhnya, ada sekelompok orang berdiri di sebuah lembah ada beberapa orang dalam kelompok itu yang mengenakan jubah warna-warni bergambar burung dan binatang orang-orang ini memiliki ekspresi arogan dan tampak tinggi dan perkasa para seniman bela diri muda di sekitarnya dengan hormat berdiri di samping termasuk Black Triku Feng dan yang lainnya saat ini, ada gambar buram di depan orang-orang ini ada dua mayat di gambar itu itu adalah pria kuat dan pemuda berambut pendek yang dibunuh oleh Lin Xuan ketika seniman bela diri di belakang mereka melihat gambar ini mereka semua menarik napas dingin bukankah ini seniman pedang tinju bintang dan pedang iblis darah dari pavilion merangkul bulan? mereka benar-benar dibunuh Black Triku Feng dan yang lainnya terkejut dan wajah mereka menjadi pucat kedua orang ini berada pada tahap awal dari alam pendeteksi roh ketika keduanya bekerja sama, mereka bahkan bisa bertarung melawan seniman bela diri rilem pendeteksi roh tingkat menengah karakter seperti itu sebenarnya terbunuh mereka sangat terkejut belum lama ini, mereka melaporkan masalah Lin Xuan ke Istana Burung Ilahi yang menarik perhatian Istana Burung Ilahi kemudian, Istana Burung Ilahi menggunakan aura yang ditinggalkan oleh Black Tri dan Ku Feng untuk melacak Lin Xuan gambar tersebut seharusnya menunjukkan momen terakhir kepergian Lin Xuan dari jejak pertempuran di gambar, orang yang kamu bicarakan pastilah seorang pendekar pedang yang berspesialisasi dalam serangan api jika dia melakukannya sendirian, maka dia seharusnya memiliki kekuatan seniman bela diri tingkat menengah pendeteksi roh seorang murid dari Istana Burung Ilahi menganalisis mendengar ini, Black Tri Ku Feng dan yang lainnya terkejut mereka ingat bahwa budidaya Lin Xuan hanya pada tahap pertengahan dari alam transformasi roh tetapi mereka tidak berharap kekuatannya begitu menakutkan untuk sesaat, mereka merasa sangat beruntung telah melarikan diri dari Lin Xuan kakak senior Jiu, bukannya aku ingin menanyaimu, tetapi menurut informasi dari sekte Tian Feng pemuda itu sepertinya hanya berada di tahap pertengahan dari alam transformasi roh bagaimana orang seperti itu bisa membunuh artis pedang tinju bintang dan pedang setan darah iya, bisakah dia memiliki penolong yang kuat? seniman bela diri lainnya juga tidak mempercayainya para jenius memang bisa bertarung di atas level mereka, tapi paling banyak, mereka hanya bisa bertarung di atas satu level jarang sekali bertarung di atas level seseorang, dan tidak mungkin bertarung di atas begitu banyak level oleh karena itu, semua orang lebih suka percaya bahwa pemuda misterius itu pasti memiliki penolong yang kuat namun, pemuda bernama kakak senior Jiu menggelengkan kepalanya 507 dia menunjuk ke gambar itu dan berkata, lihat, bekas pedang dan bekas api di tanah jelas berasal dari orang yang sama jelas sekali, bocah misterius itu tidak punya pembantu mendengar ini, semua orang menghirup udara dingin kekuatan tempur semacam ini sangat menakutkan senior Jiu, apa yang harus kita lakukan? yang lain bertanya kita harus menemukan orang ini, apapun yang terjadi senior Jiu berkata dengan suara yang dalam orang ini bukan dari tiga kekuatan kita, dia juga bukan penduduk asli tempat hilang kalau begitu, sangat aneh dia datang ke sini, dia pasti punya cara untuk menghindari mantra pembatas tempat hilang dan masuk ke sini kalau kita bisa menguasainya, bisa dibayangkan manfaatnya semua orang bersemangat, terutama para murid istana burung ilahi, dengan sedikit kegilaan di mata mereka meskipun mereka adalah sekte bintang enam, tidak mudah untuk memasuki tempat hilang karena batasan level dan kuota yang sangat ketat bahkan istana burung ilahi hanya mempunyai sekitar 30 kuota namun, jika mereka bisa menguasai cara lain untuk memasuki tempat hilang, itu akan menjadi keberuntungan besar bagi istana burung ilahi pada saat itu, tempat yang hilang akan sepenuhnya menjadi harta karun istana burung ilahi mereka dapat memperoleh sumber daya berharga yang tak ada habisnya, dan jika mereka beruntung, mereka bahkan mungkin dipromosikan menjadi sekte bintang tujuh kunci dari semua ini adalah anak laki-laki misterius itu oleh karena itu, menangkap bocah misterius itu adalah hal terpenting selain menemukan soul sweat beast apakah junior ying sudah tiba? senior jiw bertanya belum tapi segera kami mengirim pesan ke senior ying segera setelah kami menerima beritanya dia pasti sedang dalam perjalanan kesini sekarang ya senior jiw mengangguk, keterampilan melacak junior ying adalah yang terbaik di antara kita dengan dia, dia seharusnya bisa menemukan bocah misterius itu jika saatnya tiba, kamu akan bertanggung jawab untuk menangkapnya sementara orang-orang di lembah sedang menunggu, Lin Suan juga bergerak cepat gadis berpakaian hitam mengikuti Lin Suan sepanjang jalan dia semakin ketakutan akhirnya, dia mengumpulkan keberaniannya dan berkata saya menyarankan anda untuk menyerahkan diri anda telah menyinggung pavilion bulan dan istana burung ilahi tidak ada yang bisa melarikan diri Lin Suan berbalik dan menatap gadis berpakaian hitam itu dengan dingin tiba-tiba, gadis berbaju hitam itu gemetar dan bahkan melambat bagaimana kamu tahu aku telah menyinggung istana burung ilahi proyeksi besar tadi seharusnya menjadi teknik deteksi rahasia istana burung ilahi menggunakan teknik rahasia semacam itu akan menghabiskan banyak energi jika bukan dalam keadaan darurat, penduduk istana burung ilahi umumnya tidak akan menggunakannya namun, mereka menggunakan teknik rahasia yang sangat melelahkan padamu kamu pasti orang yang mereka cari kamu pasti telah membunuh murid-murid istana burung ilahi jika tidak, mereka tidak akan mencarimu begitu panik oh, sepertinya kamu cukup pintar Lin Suan melambat dan berjalan berdampingan dengan gadis berpakaian hitam kemudian, dia mengungkapkan senyuman lucu coba tebak, apa yang akan aku lakukan selanjutnya melihat senyum nakal Lin Suan, hati gadis berpakaian hitam itu bergetar lalu, ekspresinya menjadi bingung tangan kecilnya mencengkeram gaunnya rat-erat dan wajahnya semerah apel aku, aku memperingatkanmu jangan bertindak sembarangan saya lebih baik mati daripada menyerah aku mohon, lepaskan aku aku bersumpah tidak akan memberitahu siapapun tentang keberadaanmu bodoh Lin Suan mendengus dingin izinkan saya bertanya, bagaimana teknik pelacakan anda bagaimana jika dibandingkan dengan istana burung ilahi melihat Lin Suan tidak melakukan sesuatu yang berlebihan gadis berpakaian hitam itu merasa lega kemudian, dia mengangkat dagunya dan dengan bangga berkata teknik pelacakan mereka hanya didasarkan pada teknik rahasia dan garis keturunan mereka dalam hal kekuatan sebenarnya, mereka pasti tidak sebaik saya kalau begitu, kamu pasti punya cara untuk menghindari pelacakan mereka mereka benar-benar mencarimu, seru gadis berpakaian hitam itu Lin Suan tidak menjawabnya dan melanjutkan jika kamu melakukannya dengan baik, aku mungkin mempertimbangkan untuk melepaskanmu bagus, gadis berpakaian hitam itu mengertakkan gigi dan berkata tubuhnya disegel oleh segel api hitam, jadi dia hanya bisa menurut selanjutnya, gadis berpakaian hitam itu mulai menggunakan seluruh kekuatannya untuk menghindari pelacakan mereka dia menaburkan semacam serbuk sari ke tubuh Lin Suan untuk menyembunyikan kehadirannya dia juga membersihkan jalan yang mereka ambil tekniknya sangat profesional, melihat ini, Lin Suan mendecahkan lidahnya dengan heran benar saja, dalam tiga hari berikutnya, kepala raksasa di langit tidak muncul ini membuat Lin Suan merasa lebih nyaman namun pada hari keempat, kepala burung ilahi muncul lagi di langit di atas hutan, sepasang mata dingin mengamati area di bawah kenapa muncul lagi, Lin Suan mengerutkan kening dan menatap dingin pada gadis berpakaian hitam itu seharusnya dia adalah Ying Wu Ji dari istana burung ilahi dia adalah murid dengan kemampuan pelacakan terkuat di istana burung ilahi tapi jangan khawatir, denganku disini, dia pasti tidak akan bisa menemukanmu kemudian, gadis berpakaian hitam itu mulai menaburkan bedak dan beberapa serangga aneh, membuat susunan aneh di sekitar mereka benar saja, proyeksi raksasa di langit dengan cepat memindai area tersebut dan tidak mengunci Lin Suan dalam hal ini, Lin Suan memandang gadis berpakaian hitam itu dengan heran bahkan murid pendeteksi terkuat dari istana burung ilahi tidak dapat mendeteksi posisinya tampaknya kemampuan pelacakan gadis berpakaian hitam itu sangat kuat dia seharusnya menjadi murid penting di pavilion merangkul bulan dalam beberapa hari berikutnya, proyeksi tersebut muncul beberapa kali, tetapi Lin Suan menghindarinya dengan sangat baik namun, pihak lain sepertinya tidak menyerah dan terus mencarinya sepertinya mereka mengetahui identitasku, Lin Suan berpikir pada akhirnya, dia memutuskan untuk mengambil inisiatif menyerang tidak peduli apa, dia dan istana burung ilahi sudah menjadi musuh bebuyutan dia punya dendam dengan pavilion merangkul bulan dia membunuh murid-murid biasa dari pavilion merangkul bulan meski ada dendam, namun hal itu tidak bisa diselesaikan namun istana burung ilahi berbeda, dia membunuh murid pihak lain mereka adalah murid inti dari istana burung ilahi jadi dendam antara Lin Suan dan istana burung ilahi tidak dapat diselesaikan untuk musuh seperti itu, Lin Suan tidak akan pernah bersikap lunak jika dia tidak kejam, pihak lain akan kejam dan membunuhnya bisakah kamu menemukan lokasi para murid istana burung ilahi? Lin Suan bertanya, apa yang ingin kamu lakukan? gadis berpakaian hitam itu bingung bagaimana menurutmu, pihak lain menindas orang, tentu saja saya harus membunuh mereka mendengar hal tersebut, gadis berbaju hitam itu terkejut istana burung ilahi adalah sekte bintang enam, lebih kuat dari pavilion merangkul bulan jika orang biasa memprovokasi kekuatan seperti itu, mereka pasti akan lari menyelamatkan nyawanya mereka tidak akan seperti Lin Suan, masih memikirkan cara melawan Huff, ini juga bagus, aku akan membiarkan orang gila ini bertarung dengan istana burung ilahi saat kedua belah pihak terluka, aku akan punya kesempatan untuk melarikan diri gadis berpakaian hitam itu berpikir dalam hatinya jangan khawatir, aku pasti bisa menemukan lokasi murid istana burung ilahi untukmu selanjutnya, sesuai permintaan Lin Suan gadis berpakaian hitam itu mulai melacak murid istana burung ilahi yang sendirian atau lebih lemah hutan purba di tanah hilang sungguh luas, seolah tak ada habisnya Lin Suan dan gadis berpakaian hitam berlari sepanjang jalan, dengan hati-hati menghindari semua jenis binatang buas, menuju ke barat di sana, gadis berpakaian hitam menemukan dua murid istana burung ilahi pada tahap awal alam pendeteksi roh keduanya berlari dengan cepat, tetapi pada saat ini, monyet kecil seputih salju tiba-tiba menjambak rambut Lin Suan 508. ada mangkuk kecil di kepalanya dan cakarnya mengarah ke kiri Lin Suan sangat akrab dengan tindakan monyet putih kecil itu artinya ada harta karun di sebelah kiri ayo kita lihat, Lin Suan berkata kepada gadis berpakaian hitam di belakangnya gadis berpakaian hitam itu sedikit terkejut dia tidak tahu mengapa Lin Suan mengubah arah namun, dengan statusnya saat ini, dia hanya bisa mengikuti secara diam-diam tidak lama setelah mereka berjalan ke kiri, bau darah yang menyengat tercium dari hutan di depan mereka keduanya melambat, menyembunyikan sosok mereka, dan melihat kekejauhan di depan mereka, dua binatang bertarung dengan ganas salah satunya adalah seekor gajah raksasa dengan tubuh seputih batu giok tingginya puluhan meter dan kakinya seperti pilar surgawi setiap gerakan yang dilakukannya sangat menggemparkan sepasang belalai gajahnya yang panjang bahkan lebih megah mereka seperti bima sakti, menari tanpa henti yang bertarung dengannya adalah winget panter sepanjang 2 meter meski winget panter sangat kecil dibandingkan gajah giok putih tidak ada yang berani meremehkannya karena auranya sangat kuat, bahkan lebih kuat dari gajah giok putih di belakang winget panter, ada sepasang sayap biru sepanjang 1 meter ada aura biru mengalir di atasnya, memancarkan aura misterius dengan kepakan sayapnya, winget panter dengan cepat berlari menuju gajah giok putih kecepatannya mengejutkan Lin Suan tiba-tiba, pertempuran besar lainnya terjadi mata Lin Suan melotot saat dia dengan cepat mencari di area tersebut segera, senyuman muncul di wajahnya di bawah pohon raksasa di dekatnya, ada jamur emas seukuran kepalan tangan ini seharusnya menjadi alasan mengapa kedua binatang itu bertarung pada saat ini, gadis berpakaian hitam juga melihat jamur emas seukuran kepalan tangan dan berseru dikatakan bahwa jamur emas adalah obat suci untuk penyempurnaan tubuh jamur ini dapat meningkatkan fisik seseorang dan memperkuat pertahanan seorang seniman bela diri jamur emas ini setidaknya adalah monyet api berumur 2000 tahun jika dikonsumsi pasti akan membuat lompatan kualitatif pada tubuh seseorang tidak heran kedua monster peringkat 9 itu begitu gila belum lagi mereka, bahkan yang mulia di dunia luar pun akan tergoda jika melihat jamur emas gadis berpakaian hitam itu menghela nafas dengan statusnya, dia tidak ditakdirkan untuk memiliki harta karun sebesar itu terlebih lagi, meskipun identitasnya bebas, dia tidak akan berani pergi ini karena dua binatang iblis yang bertarung di hadapannya sama-sama memiliki kekuatan seorang kultifator alam pendeteksi roh tingkat menengah serangan biasa dari mereka bisa menghancurkannya mungkinkah kamu ingin mengambil tindakan? gadis berpakaian hitam bertanya dengan suara rendah kemudian, dia merasa sedikit bersemangat jika linsuan dibunuh oleh dua binatang iblis di tengah jalan, itu bagus dengan cara ini, dia bisa mendapatkan kembali kebebasannya dan kembali ke sekte tersebut linsuan mengangguk, lalu memperingatkan, jangan bergerak tetaplah di sana dengan patuh kemudian, dia menepuk monyet putih kecil itu dan bersiap mencari kesempatan untuk menyerang namun, saat ini, udara di depannya kembali berfluktuasi situasi pertempuran telah berubah binatang iblis sepanjang setengah meter tiba-tiba bergegas keluar bergegas menuju jamur roh emas binatang kecil itu sangat aneh seluruh tubuhnya berwarna hijau dan sisik di sekujur tubuhnya seperti pedang kecil yang berdiri tegak pada saat ini, itu seperti sinar pedang kecepatannya sangat cepat melihat seseorang diam-diam bergerak kedua binatang iblis itu meraum dengan marah dan menerkam dengan sekuat tenaga saat ini, gadis berbaju hitam sekali lagi terkejut binatang pedang jiwa binatang pedang jiwa, linsuan juga tercengang makhluk kecil ini adalah soul sweat beast dia dengan hati-hati merasakan dan memang merasakan pedang tajam mengarah ke tubuh binatang kecil itu ini sangat kuat, ini sebanding dengan maksud pedang kesuksesan besar seperti yang diduga dari binatang pedang jiwa ia sangat kecil, namun memiliki niat pedang yang sangat tajam linsuan menepuk monyet putih kecil itu dan memintanya untuk mengambil jamur roh emas sementara dia berlari menuju soul sweat beast soul sweat beast sangat aneh itu adalah binatang buas yang ingin ditemukan semua orang sekarang setelah dia melihatnya bagaimana dia bisa melewatkannya linsuan dan monyet putih kecil berubah menjadi dua sambaran petir dan menyerang dengan cepat dalam sekejap monyet putih kecil itu tiba di depan jamur jiwa emas dan menutupinya dengan mangkuk kecilnya yang lusuh segera, soul sweat beast dan dua pedemonik beast lainnya menjadi gila terutama binatang pedang jiwa saat ini, ia paling dekat dengan jamur jiwa emas tetapi monyet putih kecil itu selangkah lebih maju darinya mengaum, ia sangat marah hingga meraum tubuhnya memancarkan cahaya yang menyilaukan dan sinar pedang yang tak terhitung jumlahnya melesat ke segala arah pedang ki sangat menakutkan hingga menembus kehampaan namun, monyet putih kecil itu terlalu cepat ia memegang mangkuk kecil lusuh dan menyeringai pada soul sweat beast kemudian, itu berubah menjadi seberkas cahaya putih dan bergerak bola balik di antara sinar pedang lin suan juga mengaktifkan pedangnya ki itu berputar di udara dan membentuk benang pedang yang menyelimuti soul sweat beast pedang sutra bam binatang pedang jiwa sangat marah ia mengaktifkan sinar pedangnya lagi kedua pedang ki bertabrakan di udara seperti dua logam yang saling bertabrakan namun, lin suan bertekad untuk menangkap soul sweat beast oleh karena itu, dia dengan cepat menggunakan sword of devoring untuk melahap sinar pedang pada saat yang sama, api naga hitam di tangannya menari dan membentuk jaring hitam besar yang menutupi soul sweat beast soul sweat beast terkejut ketika sinar pedang diserap ia segera berbalik dan lari secercah cahaya melintas di kehampaan itu sangat cepat hingga menghilang ke dalam hutan dalam sekejap lin suan ingin mengejarnya, tetapi dia menyadari bahwa gajah raksasa giyok putih dan macan tutul ilahi bersayap biru sudah menerkamnya aura iblis yang mengerikan memenuhi udara dan ingin mencabik-cabiknya ayo pergi lin suan berteriak, dia melarikan diri ke kejauhan dengan kekuatannya saat ini, dia masih belum mampu bersaing dengan dua binatang iblis ini mendengar perintah lin yuk suan, gadis berpakaian hitam itu tidak ragu-ragu dan segera melarikan diri di belakangnya, dua binatang iblis itu meraung ke langit belalai panjang gajah raksasa giyok putih menyedot semua spirit ki dalam radius satu kilometer bola energi besar dengan cepat terbentuk aura menakutkan datang dari belakang udara bergejolak dan bergetar bola energi itu semakin membesar hingga seukuran rumah kecil ledakan belalai gajah raksasa giyok putih tiba-tiba menyusut bola energi dengan cepat meledak dan seberkas cahaya putih setebal gunung melesat keluar kemanapun ia melewatinya, pepohonan dan bebatuan semuanya hancur tidak baik lin suan merasakan energi mengerikan di belakangnya dia meningkatkan kecepatannya hingga maksimal di sampingnya, gadis berbaju hitam sangat ketakutan hingga wajahnya menjadi pucat dengan budidayanya di puncak alam transformasi roh, dia tidak bisa menghindari serangan ini pada saat kritis, sebuah tangan yang kuat meraihnya dan segera membawanya pergi suara mendesing, ledakan sebuah ledakan mengerikan terjadi dampak dari energi menyebar dengan cepat lin suan mengambil gadis berpakaian hitam dan terbang seperti sinar pedang ledakan ini sangat mengejutkan ini membuat khawatir semua seniman bela diri di dekatnya seketika, persepsi jiwa yang tak terhitung jumlahnya muncul dengan kecepatan tinggi banyak juga orang yang pindah biasanya, ketika ledakan sebesar itu terjadi, sesuatu yang besar akan terjadi namun, sebelum mereka bisa mendekat mereka melihat sinar pedang yang menyelaukan terbang keluar dari ledakan tersebut ada seseorang di sana ayo kita lihat tiga seniman bela diri pada tahap awal alam teteksi roh bergerak dan mengejar sinar pedang mengaum pada saat ini, raungan marah lainnya datang dari belakang mereka cahaya biru yang menakutkan bersinar seperti kilat biru samar-samar orang dapat melihat bahwa itu adalah macan tutul dewa dengan sayap biru di punggungnya sepasang sayap biru melesat melintasi langit dan menyelimuti ketiga seniman bela diri di tahap awal alam teteksi roh engah tiga seniman bela diri pada tahap awal alam teteksi roh menjadi kaku dan kemudian terbelah menjadi dua 509 di dalam gua yang tersembunyi gadis berpakaian hitam itu duduk di tanah dan menghela nafas lega memikirkan tentang apa yang baru saja terjadi dia merasakan gelombang ketakutan sinar energi yang menakutkan dan macan tutul ilahi bersayap biru itu bisa saja membunuhnya berkali-kali namun, dia masih selamat tentu saja, dia harus berterima kasih kepada pemuda di sampingnya wajah linsuan juga agak pucat lagi pula, tidak mudah untuk melarikan diri dari binatang iblis dengan kekuatan kultifator alam pendeteksi roh tingkat menengah jika bukan karena statusnya sebagai seorang kultifator alam bumi, dia akan terluka parah dan diambang kematian namun, mengambil risiko sebesar itu sepadan karena dia telah mendapatkan jamur roh emas dengan obat suci ini, tubuh petir emasnya akan mampu mengambil langkah maju pada saat itu, dengan pembelaannya, dia tidak perlu takut pada kultifator rilem pendeteksi roh tingkat menengah dia berbalik dan berkata kepada gadis berpakaian hitam, keluarlah dan lindungi aku ingat, jangan main-main kemudian, dia melepaskan monyet putih kecil itu untuk melindunginya gadis berpakaian hitam berjalan keluar gua dengan berat hati dan duduk di atas batu di dekatnya dia meletakkan dagunya di tangannya dan berjuang secara internal tidak perlu berpikir, Lin Suan pasti akan menggunakan jamur roh emas begitu dia mulai memperbaikinya, dia pasti akan berusaha sekuat tenaga dan tidak akan bisa memperhatikan dunia luar ini adalah waktu terbaik baginya untuk melarikan diri namun, jika dia gagal atau tertangkap lagi, kematian akan menantinya gadis berbaju hitam itu berjuang dalam hati untuk waktu yang lama pada akhirnya, dia mengertakan gigi dan memutuskan untuk berusaha sekuat tenaga dia tidak ingin menjadi budak Lin Suan selamanya namun, sebelum dia bisa bergerak, monyet putih kecil seukuran telapak tangan itu sudah melompat ke bahunya belati berkilau di tangannya berayun maju mundur di depan matanya cahaya dingin yang menakutkan menyebabkan munculnya riak di udara gadis berpakaian hitam itu menjadi kaku dan segera menyerah pada gagasan untuk melarikan diri belati itu membuat jantungnya berdetak kencang selain itu, dia juga menyaksikan kecepatan mengerikan monyet putih kecil itu, yang bahkan lebih cepat dari Lin Suan di depan kecepatan ini, dia tidak punya kesempatan untuk melarikan diri gadis berpakaian hitam itu tersenyum jelek dan kemudian duduk di atas batu dengan ekspresi kecewa apakah aku harus dikendalikan oleh pencuri kecil ini selama sisa hidupku? dia tidak mau alasan Lin Suan belum membunuhnya adalah karena dia memiliki kemampuan untuk melacak dan melawan jejak jika Lin Suan tidak membutuhkan kemampuan ini di masa depan, dia mungkin akan segera membunuhnya gadis berpakaian hitam memandangi monyet seputih salju, dan sebuah pikiran tiba-tiba terlintas di benaknya monyet kecil ini juga merupakan binatang iblis jika aku bisa menjinakkannya, bukankah aku bisa segera mendapatkan kembali kebebasanku? ketika dia memikirkan hal ini, harapan muncul lagi di hatinya kemampuan pelacakannya sangat kuat, tetapi itu semua dengan bantuan berbagai binatang mistis, jadi sebenarnya, dia adalah seorang penjinak binatang dia ahli dalam menjinakkan binatang buas bahkan jika itu adalah binatang iblis aneh seperti monyet kecil seputih salju, dia yakin padanya maka, dia mulai mencoba menjinakkan monyet putih kecil itu namun, yang mengejutkannya adalah monyet putih kecil ini sama sekali tidak terlihat seperti binatang iblis ia lebih terlihat seperti manusia yang licik ada kalanya ia mengira telah menjinakkan monyet kecil itu, namun pada akhirnya ia selalu dipermainkan oleh monyet kecil itu pada akhirnya, dia hampir mengalami gangguan saraf gadis berpakaian hitam menyerah begitu saja dan dengan patuh tetap di sana pada hari kelima, fluktuasi energi yang hebat tiba-tiba keluar dari gua, dan cahaya keemasan muncul gadis berbaju hitam tiba-tiba berbalik dan berdiri dengan gugup dia hanya melihat kilatan cahaya, dan sosok emas muncul, seperti dewa perang emas setiap gerakannya membawa tekanan yang luar biasa kemudian, cahaya keemasan menghilang, dan sosok pemuda tampan itu muncul kembali sosok ini secara alami adalah Lin Suan dia menghabiskan lima hari untuk sepenuhnya menyerap dan menyempurnakan jamur roh emas meningkatkan kekuatan tubuh guntur emas ke tingkat yang lebih tinggi sekarang dia sudah bisa menghadapi serangan seorang seniman bela diri di tahap tengah alam pendeteksi roh monyet kecil seputih salju melompat ke bahu Lin Suan ia mulai mengoceh dan membuat isyarat dari waktu ke waktu, itu akan memberikan petunjuk kepada gadis berpakaian hitam gadis berpakaian hitam itu gemetar ada firasat buruk di hatinya benar saja, pada saat berikutnya, mata Lin Suan yang sedikit dingin menatapnya aku, aku, gadis berpakaian hitam itu dengan gugup memegang tangan kecilnya, tidak tahu harus berkata apa oke, ayo cepat temukan murid istana burung ilahi Lin Suan tidak marah dia baru saja menembus tubuh guntur emas dan sedang dalam suasana hati yang baik jadi tentu saja dia tidak akan bertengkar dengan gadis berpakaian hitam dan dia membutuhkan kemampuan pelacakannya oke gadis berpakaian hitam menghela nafas lega dan dengan cepat menggunakan kemampuan pelacakannya untuk menemukan murid istana burung ilahi setengah hari kemudian, Lin Suan dan monyet kecil itu tiba di sungai pegunungan dia dan gadis berpakaian hitam bersembunyi di hutan lebat, memandang ke depan di kejauhan, dua sosok sedang berlari, seolah sedang mencari sesuatu kedua orang ini mengenakan jubah warna-warni dan berusia sekitar 20 tahun aura mereka kuat, dan budidaya mereka berada pada tahap awal dari alam pendeteksi roh Lin Suan dengan hati-hati memeriksa dan menemukan bahwa tidak ada seniman bela diri lain di sekitarnya kecuali mereka berdua kemudian dia meninggalkan monyet kecil itu untuk menjaga gadis berpakaian hitam, dan tubuhnya terbang seperti bayangan di aliran sungai pegunungan yang jauh, kedua pemuda itu sedang mencari dan mengobrol hidup semakin sulit, menemukan soul sword beast sudah cukup merepotkan, dan sekarang kita harus menemukan pendekar pedang misterius huh, tidak peduli apakah kita dapat menemukan soul sword beast atau tidak, kita harus menemukan pendekar pedang misterius itu sial, aku harus bekerja keras, saat aku menangkapnya, aku akan menyiksanya jangan khawatir, aku akan membuatnya menderita keduanya jelas sangat tidak puas pada saat ini, cahaya pedang meledak darah memercik, dan sebuah kepala melayang seniman bela diri di sebelah kiri terjatuh siapa ini, anda sedang mendekati kematian beraninya kamu membunuh murid istana burung ilahi seniman bela diri di sebelah kanan berteriak dengan marah dan di saat yang sama, dia dengan cepat lari ke kejauhan dia dan murid yang meninggal itu memiliki kekuatan yang sama jika pihak lain bisa membunuh rekannya dalam satu gerakan maka dia juga bisa membunuhnya dalam satu gerakan namun, saat berikutnya, dia tiba-tiba berhenti karena sosok di depannya menghalangi jalannya kamu, siapa kamu, beraninya kamu membunuh murid istana burung ilahi, apakah kamu tidak takut mati? jika aku tidak membunuhmu, maukah kamu melepaskanku? Lin Suan mencibir kamu, kamu adalah pendekar pedang misterius kultifator itu tiba-tiba tersadar dan berteriak dia langsung mengirimkan sinyal, tapi sebelum dia bisa bangkit, dia ditebas oleh pedang itu salah paham, salah paham total kami belum tentu ingin menangkapmu, kami bisa bekerja sama jika anda bisa memberi tahu kami cara memasuki tanah hilang kami pasti akan mendapat banyak manfaat seniman bela diri mulai menggoda Lin Suan dengan keuntungan Lin Suan tersenyum, dan aura pembunuh di tubuhnya menjadi lebih kuat dia tidak percaya bahwa istana burung ilahi akan berbaik hati membagi manfaat sebesar ini dengannya selain itu, dia dan istana burung ilahi memiliki kebencian yang tidak dapat didamaikan hal ini tidak diketahui oleh murid istana burung ilahi, tetapi niatnya tidak baik melihat Lin Suan secara bertahap mendekat, dia tiba-tiba meledak, dan nyala api ungu muncul di telapak tangannya, dan tiba-tiba meledak ke depan 510. Telapak tangan ungu memadat dan berubah menjadi cahaya ganas yang meledak ke depan ledakan saat telapak tangan jatuh, api ungu menari dan meledak ke tubuh Lin Suan seperti petir, kehampaan bergetar dan energi spiritual di sekitarnya meraung di kejauhan, gadis berbaju hitam menutup mulutnya dengan tangan kecilnya, tidak berani bersuara namun, diam-diam dia merasa senang jika kekuatan menakutkan ini mencapai titik vital, Lin Suan akan terluka parah tidak peduli seberapa kuat dia pada saat itu, dia dapat menghilangkan batasan tersebut dan mendapatkan kembali kebebasannya murid dari istana burung ilahi juga mencibir, haha, pencuri kecil, mari kita lihat bagaimana kamu mati telapak tangan ini cukup untuk melukai seorang seniman bela diri di tahap tengah alam pendeteksi roh kultifasi anak itu jelas bukan di alam pendeteksi roh, jadi dia pasti akan mati namun, sebelum dia bisa menyelesaikan fantasi indahnya, sebuah telapak tangan emas telah menangkapnya apa, mustahil? murid dari istana burung ilahi gemetar dan menjerit sosok di depannya diselimuti cahaya kemasan seolah dia mengenakan baju besi emas dia luar biasa tampan dia tercengang, telapak tangan itu telah mendarat di tubuh Lin Suan tanpa menyebabkan kerusakan apapun mustahil, bagaimana pertahanannya bisa sekuat itu? murid dari istana burung ilahi tidak dapat mempercayai bahwa Lin Suan seorang seniman bela diri kecil di alam transformasi roh, memiliki pertahanan yang lebih kuat daripada seorang seniman bela diri di tahap tengah alam pendeteksi roh dia ingin melarikan diri, tapi dia tidak punya kesempatan bila tajam itu menembus pertahanannya, menghancurkan armor bagian dalam dan menusuk dadanya dia berjuang sekuat tenaga, tetapi kekuatannya semakin lemah dia ingin memberitahu teman-temannya untuk tidak memprovokasi pemuda ini namun, dia hanya bisa jatuh dengan kengganan dan ketakutan yang tak ada habisnya seperti yang diharapkan dari jamur jiwa emas, itu sangat meningkatkan pertahanan tubuh dewaku Lin Suan sangat senang, dia sangat puas dengan pertahanannya saat ini sosoknya berkedip-kedip dan dia langsung muncul di samping gadis berpakaian hitam seperti hantu gadis berbaju hitam itu terkejut dan tiba-tiba berdiri, dia sangat bugup melihatmu, kamu tampak sangat kecewa, kata Lin Sui dengan sedikit ejekan tidak-tidak, gadis berpakaian hitam dengan cepat menggelengkan kepalanya oke, ayo lanjutkan mencari murid istana burung ilahi yang tersisa sama seperti itu, dengan bantuan gadis berpakaian hitam, Lin Suan mulai memburu murid istana burung ilahi yang sendirian segera, berita tentang hal ini menyebar para prajurit dari pasukan utama terkejut dan mulai menebak asal-muasal pendekar pedang misterius itu para murid istana burung ilahi meraung marah dan bahkan mengeluarkan perintah pembunuhan mereka adalah sekte bintang enam, raja di wilayah ini tidak ada yang berani menantang mereka bahkan vila pedang dewa dan pavilion bulan di level yang sama tidak berani melakukan hal seperti itu namun, pendekar pedang yang lemah justru berani membunuh seniman bela diri mereka berulang kali tidak diragukan lagi ini merupakan tantangan terhadap martabat mereka jadi kali ini, istana burung ilahi sangat marah mereka mengumpulkan semua sekte yang berafiliasi dan meluncurkan pencarian besar-besaran untuk sesaat, tanah hilang dipenuhi arus bawah dan suasananya sangat mencekam proyeksi besar di langit muncul lebih sering, hampir menangkap jejak linsuan beberapa kali untungnya, linsuan dapat melarikan diri dengan kemampuan anti pelacakan gadis berpakaian hitam itu pada saat yang sama, pavilion merangkul bulan juga mencari linsuan bagaimanapun, pihak lain telah membunuh beberapa murid mereka dan orang-orang di pavilion merangkul bulan curiga bahwa linsuan mampu melarikan diri dari kejaran istana burung ilahi berulang kali dan ahli ini mungkin adalah sesama murid mereka gadis berpakaian hitam, Zhao Ziki dua kekuatan besar bergerak pada saat yang sama, dan untuk sesaat, linsuan berada di tengah badai hampir semua orang mengetahui bahwa seorang pemuda misterius telah datang ke negeri hilang dia ganas dan berani menyerang sekte bintang enam namun, linsuan tidak menyerang saat ini setelah beberapa kali serangan, dia berhasil membunuh lima murid istana burung ilahi dia mendapat banyak harta berharga dari cincin penyimpanan saat ini, dia sedang berbaring di kolam hijau, menikmati efek harta karun di sekitarnya di sampingnya, monyet seputih salju juga sedang memegang buah roh kualitas terbaik dan makan dengan gembira gadis berpakaian hitam itu dengan marah mengatur makanan dan memanggang binatang buas itu pencuri sialan, membuatku melakukan pekerjaan seperti ini makan sampai mati, makan sampai mati gadis berpakaian hitam mengertakkan gigi dan berkata meskipun dia marah, dia tidak berani berpikir untuk melarikan diri setelah mengikuti linsuan selama beberapa hari, dia menyaksikan kekuatan bertarung linsuan yang menakutkan istana burung surgawi memiliki status yang mulia, dan murid-murid mereka adalah orang-orang jenius yang dihormati di dunia luar tapi di depan linsuan, mereka seperti ayam dan anjing, tidak mampu menahan satu pukulan pun orang-orang dari istana burung ilahi mencari selama beberapa hari, tetapi mereka tidak menemukan jejak linsuan mereka semua sangat marah saat ini, mereka menerima pesan penting lainnya orang-orang di Villa Pedang Ilahi sepertinya telah menemukan reruntuhan baru berita ini mengejutkan para murid istana burung ilahi, dan kemudian mereka menjadi sangat gembira ada banyak reruntuhan kuno di tanah hilang, dan ada banyak harta karun di dalamnya dan ini adalah tempat yang belum pernah ditemukan sebelumnya, dan terdapat lebih banyak harta karun di dalamnya Ye Lin Yun dari Villa Pedang Ilahi Ekspresi Jiu Moyan Serius Ye Lin Yun adalah jenius kedua dari Villa Pedang Ilahi, dan tingkat pemolahannya telah mencapai alam roh harmonis mungkin tidak ada seorang pun yang bisa melawannya, kecuali dua kakak laki-lakinya namun, kedua kakak laki-lakinya sibuk menaklukkan tanah berharga lainnya, dan mereka tidak punya waktu untuk datang ke sini tiga sekte bintang enam yang menguasai tanah hilang memiliki kekuatan yang sama, namun masih ada perbedaan di antara mereka, Villa Pedang Ilahi adalah yang terkuat terutama esensi pedang yang menakutkan dan teknik pedang dingin setiap murid Villa Pedang Dewa menyerang dengan ganas, tegas, dan kejam terutama Ye Lin Yun, dia hanya perlu satu gerakan untuk membunuh namun, meskipun jenius ini kuat, dia memiliki kebiasaan yang aneh, yaitu dia suka menyendiri ayo hubungi pavilion merangkul bulan dan sebarkan beritanya, aku tidak percaya Ye Lin Yun bisa melawan semua orang apapun yang terjadi, kita tidak bisa membiarkan Villa Pedang Ilahi mengambil tanah berharga itu untuk mereka sendiri di bawah pimpinan senior jiu, orang-orang di istana burung ilahi mulai bergerak cepat ada reruntuhan aneh di hutan primitif sebagian besar reruntuhan kuno rusak, namun ada satu yang masih utuh tembok kota yang berbintik-bintik dipenuhi bekas luka pedang, dan dipenuhi dengan perubahan sejarah kota kuno itu sangat besar, dan tingginya ratusan meter itu seperti kota kecil, dan sangat megah saat ini, ada beberapa sosok di depan kota kuno jubahnya seputih salju, tidak ternoda oleh setitik pun debu sosoknya tinggi dan lurus, seperti pohon pinus pemuda itu membawa pedang kuno di punggungnya dan berdiri di kehampaan begitu saja, dia menunggu dengan tenang tanpa mengeluarkan aura apapun seolah dia telah menyatu ke dalam kehampaan suara mendesing, suara mendesing tiba-tiba, suara sesuatu yang menembus udara terdengar dari jauh sinar cahaya seperti pelangi yang tak terhitung jumlahnya dengan cepat terbang menuju kota raksasa dalam sekejap, puluhan sosok turun pemimpinnya tidak lain adalah Dove Demonic Flame dari Divine Bird Palace kamu linyun sekelompok orang memandang dengan gugup ke sosok putih di depan mereka tidak ada yang berani melangkah maju, bahkan Dove Demonic Flame pun tidak pemuda berbaju putih dengan pedang kuno di punggungnya juga sepertinya merasakan orang-orang di belakangnya dia menoles sedikit, tatapannya seperti pedang, menyapu area di belakangnya tiba-tiba, semua orang kaget pria muda itu berbalik dengan pandangan jijik orang-orang ini terlalu lemah dia berdiri di sana dengan tenang, memandangi kota kuno raksasa itu para murid istana burung ilahi di bawah juga menunggu dengan cemas tidak lama kemudian, sosok lain melayang turun Zauzi dari pavilion merangkul bulan juga datang ke sini selain itu, ada lebih banyak orang yang bergegas pada saat ini, kota kuno raksasa itu memancarkan aura yang sunyi seolah-olah menjadi hidup gerbang setinggi ratusan meter itu perlahan terbuka terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih